Alhamdulillah.. Seesok ketemu.. Cak Karto.. Kalau lawannya ya.. Wah.. Cak Karto ini temen saya SMP.. Sambat tuh weh.. Temen SMP, Alhamdulillah bisa ketemu.. Ini temen SMP.. Kau jadi lulus tahun 83.. 83.. Asik.. Jembatan Semampir Kediri.. Lumayan nih panjang nih jembatan ini.. Apa kabar kawan-kawan.. Semoga semuanya dalam keadaan sehat.. Sekerwaras.. Demikian juga keluarga kita.. Semoga selalu dalam perlindungan Tuhan.. Amin.. Ini saya sedang berada di.. Kediri.. Di daerah Semampir.. Ini belok kiri.. Kalau kanan ke arah.. Nganjuk.. Ini tujuan.. Saya mau ke.. Air Terjun Dolo.. Pengen.. Pengen menikmati.. Suasana.. Pegunungan di.. Kediri.. Di Lareng Wilis ya.. Dolo.. Pengen jalan-jalan ke arah.. Air Terjun Dolo.. Ini jalan.. Apa ini.. GHci Ahmad Dahlam.. Saya itu gak.. Gak terlalu apal sih.. Dengan.. Jalan-jalan di.. Kota Kediri ini.. Cuman.. Saya sudah lihat di Google Maps.. sepatuannya kalau dari jembatan semampir arah-arahnya nanti ngelewati ini pasar semen kemudian apalagi ya poh parang, selop panggung kalau gak salah belok kanan sebelah kiri nih pondok pesantren Lirboyo pondok pesantren yang sangat terkenal di Kediri Lirboyo luas sekali lahannya ngelewati berapa hektare nih sangat luas pondok pesantren Lirboyo Kediri di depan ini terminal terminal Kediri ini kita belok kanan nah ini sebelah kiri ini terminal Kediri ini pasar ini pasar apa ya ini ya pasar semen ya oh iya pasar tradisional pasar semen suasana pasar semen kemudian depan ini sebelah kanan polsek sebelah dengan kantor kecamatan semen nah ini polsek sebelahnya kantor kecamatan semen kita lanjut kita lanjut menuju tempat wisata tempat wisata dolo kan sangat terkenal ya jarak dari Kediri ke air terjun dolo itu sekitar 30 km ini SMP ini SMP Negeri 1 semen sekitar 30 km ada dua rute yang bisa kita lalui dari sini jalur apa ya nanti 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 yang satunya lagi lewat ini Mojo lewat kecamatan Mojo yang jalan ke arah tulungagung itu bukit daun hotel and resort wah pusat oleh-oleh khas kediri ada tahu tahu bisa langsung digoreng mau ini saya kayak sarapan mantep ini tahu kuning ke diri menang ke diri enggak ngicep tahu kuning ini enaknya lagi di sini ini apa ya ini semacam less area di kecamatan semen itu ada jual oleh-oleh khas ke diri gitu salah satunya tahu kita bisa minta gorengkan dan dimakan di tempat seperti sekarang ini ayo monggo enak tahu nih suasananya asik ada beberapa gas ibu dia ini dijual oleh-oleh mbak mau bayar ya tahu 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 sama tahu sama tengah ada penginapannya juga disini ada homestay nya 200 ribu permalam fasilitas AC kamar mandi dalam kita lanjut lagi jalan ke arah Dolo wah habis sarapan oh ini ini posarang besuki belok kiri Hai depan ini kita belok kiri ada penunjuk arahnya jelas kok jadi meskipun belum pernah ke daerah sini tenang aja kalau tujuannya ke air terjun Dolo ke desa besuki sudah ada penunjuk arah nah ini loh kanan ke arah posarang besuki Dolo belok kiri oh sudah ada penunjuk arahnya wah puja serah wuhh desa pung sarang oh desa wah asik wihihi yoi kisintak kolei sudah masuk di area persawahan perbukitan udaranya sudah mulai seger Wah asik 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 Persawahannya Padi-padi sudah mulai menguning Di rumahnya panen Ini masuk Desa Selopanggung Hotel Selopanggung Hotel tutup Hotel Selopanggung Hotel Selopanggung Welcome Tanggal Langit Cafe Oh iya Selamat datang di Cafe Tanggal Langit Asik juga ini Banyak lampu-lampu Berarti Dia buka sampai malam Kayaknya indah ini kalau malam Lampu-lampu di tengah persawahan Cafe-nya Desa Selopanggung Disini ada makam Makam pahlawan Tan Malaka Sebelah mana ya Sempat saya cek di Google Maps Oh iya ternyata bener disini makamnya Tan Malaka Tan Malaka itu Ya pahlawan Pahlawan nasional Pejuang kemerdekaan Beliau meninggal karena Dieksekusi disini Di desa Selopanggung Dieksekusi oleh Oleh pasukannya Ini Ledha Sukocow Ledha Sukocow Kalau tidak salah Mau dikoreksi Kalau geliru Itu dari Divisi Sikatan Brawijaya Surabaya itu Sepintas yang saya ketahui Tan Malaka ini Dianggap Sebagai pelopor Gerakan sayap kiri Sehingga Dieksekusi Oh iya Ke sini Jadi Kalau masuk ke sana Ini ke makam Pahlawan nasional Tan Malaka Welcome to Makam Tan Malaka Kemudian ada Wisata Watu Jagul juga Jadi beliau Dieksekusi Di desa Selopanggung Tahun 1949 Oleh pasukannya Ledha Sukocow Di kemudian hari Pak Sukocow ini Jadi Wali kota Surabaya Di era awal Tahun 70-an Di eksekusi Karena Ya itu Karena dianggap Pelopor gerakan Sayap kiri Tapi oleh Bung Karno Di tahun 63 Di tahun 63 Tan Malaka ini Ditasbihkan Sebagai Pahlawan nasional Karena Jasa-jasa beliau Di era Perjuangan Kemerdekaan Tan Malaka Wah Mendungi peteng Ini masih Menanjak Kontur jalannya Menanjak terus Cafe Cafe Kedai Tampak Siring Wah Rame juga ya Arek Nom-nom Cafe ini Arek Nom-nom Ngopi Banyak tadi Mobil-mobil Motor Wah Mulai Diring Kesiki Jagung-jagungnya Mulai Diring Keselnya Mau hujan Ini Sebelah Kanan Apa Ini Spot Area Spot Rest Area Juga Kedai Kopi 66 Wah Asik Ini Apa Ini Taman Apa Mau Sulisannya Forest Jogfan Forest Jadi Tempat Wisata Keluarga Ini Ada Taman Kelinci Taman Skuter Berkuda Ada Camping Ground Sebelah Kanan Resto Delisioso Wah Asik Wah Asik Banyak Kedai Kedai Makanan Kedai Kopi Kemudian Tempat Parkirnya Juga Enak Parkir Mobil Juga Lebar Parkir Motor Apalagi Loh Sampai Kini Pring Kuning Ada Musolanya Ada Toiletnya Lambiturah Cafe Bakso Aci Wah Asik 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 Kalau Rombongan Rame Rame Sama Kawan Kawan Bisa Mampir Disitu Mongkrong Bareng Kopi Darat Kopdar Wah Kita lanjut lagi Masih Kontur jalan Menanjak Berkelok Ini Arah Ke Desa Besuki Tanjakannya Landai Aman Sampai Sejauh Ini Tanjakannya Gak ada Yang Terjal Banyak Cewek Cewek Goncengan Naik Metik Asik Nembis Pisah Ini Padahal Lewat Kediri Sering Bolak Balik Tapi Gak 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 Dingin Ini Oh Atem Wess Bowon Atem Wow Cafe Wow Jadi hampir di sepanjang jalan ke arah dolo ini banyak banyak cafe-cafe gede-gede kopi tempat nyangkruk udaranya mendukung sih memang seger sejuk weh tower oh RGTI stasiun transmisi RGTI MNC Global TV iNews di atas sana juga banyak pemancar stasiun transmisi soalnya posisinya di atas ya aduh krimis asik-asik oh kenapa mobilnya arah-ara ini oh foto-foto nah ini masuk desa Besuki kalau gak salah ini iya desa Jugu desa Jugu kecamatan Mojo nanti saya juga pengen tau rute yang lewat Mojo nanti turunnya aja jadi nanti turunnya saya akan lewat rute yang satunya kawan-kawan kalau ke Dolo yang dari arah Tulungagung itu lebih dekat lewat Mojo lewat jalur ini ke sana terus ke sini kawasan wisata Besuki siapa inton 9000 ah turnun ongkok pak ada toiletnya itu pintu gerbang pintu gerbang masuk ke desa Besuki wisata Besuki 9000 berarti mungkin mungkin per orangnya 7000 kemudian motornya 2000 wah stasiun transmisi kedai pak D wah keren ini kedai pak D gone udang ngipun banyak sekali stasiun transmisi oh ada homestay ada air panasnya kasih 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 ada homestay juga di sini ini ini stasiun pemancar Indosiar wah Indosiar Indosiar wah ini asik ini ini yang dinamakan kelok 9 coba naik sini kalau tidak salah di sana kalau saya melihat di maps itu ada air terjun namanya apa ini orang golo apa wah asik asik wah eh lewat hitung 1 hijiluru telur papat limau 6 bitu wolu songo dianggap songo ini apa bingung mungkin yang bawah tadi sini gini naik sini ya 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 kelok 9 kelok 9 besuki dusun besuki desa juga kecamatan mojo kabupaten kediri ini jalan buntu ke arah dolos ini 4 kilometer agak sempit jalannya tapi di pagar kanan kiri jadi aman ini kalau mobil papasan ya harus agak bersabar tanjakan terjal gunakan gigi satu hati-hati daerah rawan longsor air terjun dolo 1800 mdpl adem adem marung pak rani tempatnya bersih asiknya jalannya lebar ini ada 8 meteran mungkin jadi sangat aman buat mobil jarak dari pintu gerbang besuki tadi sampai ke parkiran dolo itu sekitar 5 kilometer wah apa ini i love you ke diri lagi mumun cafe asik persis di tukungan kedai kopi kita ada kamar mandi ada musola kabutnya sudah mulai turun kalau melihat tanaman ini ingat di jalur Ijen Banyu Banyuwangi Ijen itu dari Licin dari Kecamatan Licin ke Ijen itu banyak sekali tanaman gini gede-gede raksasa sudah kemudahan kan enggak tahu tanaman apa namanya loh iyo tanturan apa jeneng taman langit loh asiknya di tikungan taman langit ini namanya tikungan taman langit ada warungnya warung bu bu Sinten bu Saropa itu tulisannya he mau bu jambaan klo nek kempingnya ngeri ko ngeri kemping ground ngeri 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 ngeriki asik Ngeri 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 wanten jeneng motor wanten ngeri ngeri baya ya pintar oh matang ngeri bantang ngeri 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 busa ropa jadi teman kawan kalau ingin Camping di Di Taman Langit Dolo Kalau yang di sebelah sana misalkan penuh Bisa Di sini Nah Di Di depan warungnya Busaropah ini Lahannya Cukup luas Ada Toilet ada musyola ada Terus gak bayar lagi Sekedarnya Pokoknya ngopi Gih bu Ngatan gih 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 Busaropah maturnun sangat gih Gih Sukses selalu laris Monggo bu Tikungan Taman Langit Wah asik Di air terjondolo Ini saya ketemu Mama apa mbak-mbak Mama dari Kediri Beliau berdua Mbak Ririn sama mbak Yuni Naik motor itu ya Scoopy Berdua Turing Gini berarti ya Oh Kamera depan gini Kamera depan kan saya kelihatan Oh gini ya Oh gini ya Gini ya Gini uno how He' He' Hai Ayo berdua sip lanjut wih kabutnya wih tebing wih subhanallah keren sekali tebingnya ini kalau bersih dari yang sebelah sini bersih dari pohon-pohon wuh batunya kelihatan wuh asik wah ini ini sudah nyampe kayaknya oh belum oh ini camping groundnya ini camping ground disitu ini arah ke air terjun sekarang menurun jadi di tikungan tempat camping ground itu itu sepertinya titik tertinggi dari kontur jalan kontur jalan ya titik tertinggi dari tikungan camping ground ke air terjun ke air terjun itu jalurnya ini menurun di kondisi jalannya tidak terlalu bagus bagus tapi ya lumayan lah cukup aman gak sampai rusak parah gitu enggak cuman kalian harus hati-hati ini kita soalnya apa ya berpasir berpasir kadang ada kerikil-kerikil kecil-kecil gitu oh ini ini dia kita telah sampai di tempat parkir air terjun dolo ke diri wah luas sekali parkir motornya banyak orang jualan kemudian parkir mobil hari sini harus jalan kaki turun ini ada keterangan syarat dan ketentuan pengunjung di wisata air terjun dolo harus berusia 12 sampai 70 tahun 70 70 aku seket 5 gak kuat sudah divaksin dan sehat menggunakan aplikasi peduli lindungi pastikan aplikasi peduli lindungi telah terpasang dan aktif di smartphone anda standar seperti masuk mal aplikasi akan menunjukkan status warna silahkan tunjukkan pada petugas ada toiletnya besar kemudian ada musola ada musola nah ini air terjun dolo wah demikian kawan-kawan rute jalur ke air terjun dolo dari kediri lewat jalur apa tadi ya posarang seperti begini suasananya dari parkiran ini kita harus jalan kaki ratusan anak tangga dimana saya gak sanggup mohon maaf jadi gak bisa menunjukkan suasana air terjunnya terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah nyempatkan waktu jangan lupa selalu jaga kesehatan ayo salam selamat menikmati selamat menikmati